Kasus dugaan swap yang menimpa Patrialis Akbar terus berlanjut. Anggita Eka Putri Perempuan yang ditangkap bersama Patrialis mengaku diberi mobil jenis Nissan Marek dan uang sebesar 500 dolar AS oleh mantan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut sebelum ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, uang 500 dolar AS itu ditemukan di dompet Anggita saat dilakukan operasi tangkap tangan OTT oleh KPK terhadap Patrialis dan dirinya serta tiga orang lainnya di Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia pada 25 Januari 2017. Pemberian uang sebelum Pak Patrialis umrah tapi tidak mepet si waktunya diberikan sekaligus. Persisnya saya lupa, seminggu sebelum umrah mungkin, tambah wanita 25 tahun tersebut. Anggita mengaku kenal dengan Patrialis saat masih bekerja di salah satu tempat bermain golf. Perkenalan itu terjadi pada September tahun 2016. Selain uang, Anggita mengaku mendapatkan pemberian lain termasuk pakaian. Di sidang itu Anggita juga mengklarifikasi pemberitaan soal hubungan kesususnya dengan Patrialis. Akbar yang sempat beredar saat penangkapan saya bersama mama saya, anak saya, sepupu saya dan bapak Patrialis. Jadi lima orang, bukan berdua, bukan di hotel dan bukan di kos-kosan, tegas Anggita. Kesempatan ini untuk mengklarifikasi bahwa betul saya di OTT bukan berdua tapi berlima orang di tempat terbuka untuk umum. Hal kedua, uang 500 dolar bukan satu kali diberikan tapi 100. 200 lalu 200 jadi tiga kali semacam pemberian, semacam tiplah. Kemudian keterangan Anggita lain tidak relevan dengan kasus ini, ungkap Patrialis. Terima kasih telah menonton!